Ya dengan ditetapkannya Ketua KPK Fili Bahuri sebagai tersangka ini di respon dengan berbagai aksi dari mantan pegawai KPK. Jadi sejumlah mantan pegawai KPK ini mencukur rambut mereka ya di depan gedung merah putih. Termasuk juga mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Ya kalau kita lihat pemirsa aksi tersebut diikuti oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad kemudian mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijo Yanto. Hadir pula mantan penyudik KPK Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap serta sejumlah mantan pegawai KPK lainnya. Abraham Samad menyatakan asli cukur rambut itu sebagai simbol lembaga antirasuah di Indonesia kini telah dibersihkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Fili Bahuri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Pertanian Syahrul Yassin Limbo Pertanian Syahrul Yassin Limbo